Hai sahabat sehat, mari kita simak video tentang pemberian injeksi insulin. Pertama, siapkan perlengkapan injeksi insulin yang terdiri dari hand rub atau air mengalir dan sabun, pena insulin, jarum insulin, alkohol swab, serta tempat untuk membuang benda tajam. Area penyuntikan pada injeksi insulin antara lain, lengan atas, perut, bokong, dan paha bagian luar. Mengenal bagian-bagian pena insulin antara lain, tombol pendorong yang digunakan untuk menyuntikan dan memutar dosis pada insulin, jendela dosis yang digunakan untuk melihat dosis yang akan disuntikan kepada pasien. Dosis insulin biasanya berangka genap yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Angka maksimal dosis insulin adalah 60. Tutup pena insulin. Saat tutup pena insulin dibuka, maka akan terlihat tabung insulin. Pada tabung insulin, terdapat karet untuk menunjukkan sisa dosis yang ada di dalam tabung insulin, serta ujung pena insulin yang digunakan untuk memasukkan jarum insulin. Selanjutnya, tata cara injeksi insulin. Pertama, pastikan Anda mencuci tangan hingga bersih agar terhindar dari kuman. Pastikan nama insulin sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Cek juga tanggal kadal warsa pada tabung insulin. Jika kadal warsa sudah melebihi tanggal, sebaiknya tidak digunakan. Kemudian, putar tombol insulin sesuai dosis yang diberikan oleh dokter. Buka segel pada jarum insulin, dan masukkan jarum insulin pada ujung pena insulin. Putar jarum insulin searah dengan jarum jam, dan pastikan jarum insulin tegak lurus dengan pena insulin. Lalu, buka penutup pena insulin bagian luar dan bagian dalam jarum insulin. Buka alkohol swab, dan usap lengan dengan alkohol swab dari dalam ke luar sekali usap. Kemudian, suntikan insulin pada lengan pasien. Tekan tombol insulin hingga ke angka 0. Tunggu 10 detik sebelum mencabut jarum dari lengan pasien. Cabut jarum dari lengan pasien, dan buka jarum insulin, serta buang pada tempat pembuangan benda tajam. Ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian insulin adalah Segera makan setelah disuntik insulin. Cek gula darah secara rutin. Ganti posisi penyuntikan jika kulit terdapat kemerahan. Simpan pena insulin pada kulkas, bukan pada freezer. Dan jika pada suhu ruangan, pena insulin dapat digunakan maksimal 1 bulan dari penggunaan pertama. Perhatikan tanda-tanda hipoglikemi, yaitu ketika kadar gula darah di bawah 70, dan hiperglikemi, yaitu gula darah di atas 200.